Intro Hai, selamat datang lagi di youtube channel Ryan Dan kita kembali di app ya kesenggol Episode keempat dari game Red Force Pit Di video sebelumnya Di storynya itu kita dijelasin Sama si Dex, kalau si Lucas Itu temen balapnya dia dulu waktu kecil Dan bapaknya si Lucas ini Itu pembalap hebat Pada zamannya Jadi kita diajarin ngedrift sama si Wayne Dan ada beberapa quest ngedrift jadinya Cuman S15 gue belum Diapapain mesinnya, masih Kayak kemarin, body kit doang Mesinnya belum diapapain, gue belum latihan Apa-apa Dan gue upgrade mobil ini Sekarang powernya ada di 250 Karena Balapannya sekarang udah mulai membutuhkan Mobil-mobil kencang So Gue upgrade mobil ini Supaya bisa lebih Competitive Nggak sih, biar bisa lebih upgrade Dari mobil-mobil yang lain Karena gue pasti Bikin mobil ini over spec Daripada yang dibutuhin di balapannya Mari kita cek dulu Nah, disini tuh sekarang ada balapannya Dex Ada Aduh, apa sih ini Nih, ada driving story-nya Dex Sama ada driving story-nya si Wayne Ya Ada driving story-nya si Wayne Nah, dan disini ada ceritanya si Ana, ini dia campaign-nya Sekarang kita campaign dulu lah ya Tapi malem ya Malem apa siang? Oh, siang Kita Gas gun Kita coba buat nyelesaikan tiga-tiganya ya Cuman Kita Oh, bentar Kok ada dua? Anaknya kok mukanya ada dua? Apa Oh, ada dua Oh Oke Tapi kalau Waktunya nggak cukup Story yang ini Kita bagi dua ya Sekarang main mission-nya Udah mulai banyak Gue udah Pengen modif mobil ini lagi nih Biar tampilannya lebih fresh Cuman Gue bingung mau diapain lagi ya Apa ganti body kit? Apa ganti mobil? Gitu Cuman saya kan disini tuh Kalau nggak salah Nggak bisa dijual ya mobilnya Tepat deh Kalau gue tahu mobilnya bisa dijual Gue akan jual buat ganti mobil yang lain Buat ngerasain balapan pakai mobil lain Kalau nggak bisa dijual yaudah Nggak apa-apa Gue harus grinding lagi aja Buat bisa balapan pakai mobil lain Let's go Campaign story take on Nari Kita harus mengalahkan Nari Who is Nari Oh Nari tuh Kedengerannya seperti cewek sombong Dari kata-katanya Baywan Oh Baywan Kamu ngajak Baywan Nari Kamu ngajak Baywan Serius Nggak takut malu Kamu ngajak Baywan Minggir Aduh Ini M46 siapa Sudah Minggir Baywan Gue harus ganti kelasan Sob mobil gue Sangat jelek banget Murah Gw benci belokan yang kayak gini ngerem salah dikepotin nabrak Kemutu kan kalah ya di belakang ya Bisa jalan banyak bacot Oh hi pak polisi Come to get Mila Oh really can you catch me pak polisi You cannot catch Mila I am so fast Nobody can catch me Because I am so fast If you really want to join in You are not okay I am so fast 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 Oops Oops Ok ada dua Atau a Atau gua perlu punya mobil lagi yang bisa ngelawan polisi ya? Set Bablas Lari Oh so good So good Oh good Tuh berarti sekarang kita full driving story aja Eh campaign mission ya Kita full campaign mission aja sekarang Karena ceritanya nyambung nih Oke Buat driving story Kita di next video aja Berarti nanti kita akan ada 2 cerita nih Semoga Nggak pusing ya This car is so good lah I love it Handlingnya gua suka Dia nggak nge grip Banget Dan masih bisa ngepot Oke Take on Oscar Tadi Nari sekarang Oscar Let's go Pake apa dia Oh pake S92 S92 ya M3 Suara cempreng SR gua nih Lawan suara V8 Beda banget suaranya Dia nge-nose di awal loh Aku juga bisa nge-nose Dua kali nge-nose nya Eh babelas Minggir Aiee Eee Decim Decim Maaf 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 Nggak maksud ngalangin Decim Decim Mobilmu kegedean powernya Jadi suka ngepot-ngepot gitu Pantatnya Maaf ya Oscar Rame amat malam ini Jalannya kecil Rame SOMO got a lucky start Uh goodbye Oscar Kenceng juga dia Dia tidak secukup Nari yang tadi Ups Aduh Sakit pak Paul Haha Here we go Mobil gua darahnya berkurang banyak lagi Nggak boleh kebanyakan nabrak nih Modiar nanti Hahaha Aku harus menunggu tanganku Oh Modinos tadi belok Oke Mulus Setikit offer Nggak apa-apa Aku hanya menanggap waktu aku Oke 79% Dikit lagi nyampe Oh Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak ngaruh Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Kita shortcut shortcut Nggak apa-apa Kita bukan Siapa sih Bapaknya Si Lukas Namanya Membalap yang dihormati Tidak pernah shortcut Oh Ini sini Nggak apa-apa Nggak apa-apa Tadi saya Gue mau Nge-repair Ke Pomp bensin Kalau mau Nge-repair Full bar Darahnya Mobil Kita ke sana Jordyn Anjay Oke Kita mau Balapan terakhir Kan Mobil kita itu Diambil sama Ah mobilnya si Ana itu Kan diambil sama polisi ya Terus gue lupa Ceritanya gimana Ada beberapa Pembalap yang harus kita Kalahin Nah cuman si Ana ini Kan nggak punya mobil Jadi dia nggak bisa Ikutan balap Nah sekarang nih Satu pembalap lagi Yang harus kita kalahin Yaitu adalah Jordyn Oh Dream Killers Nama tim mereka Dream Killers Dan kita Satu orang lagi Buat di kalahin Ini kita ngajak Ana nih Kita mau pamer Kemenangan ke Ana ya Karena mau kita Bonceng Ini bonceng Ngedatnya Bukan ke tempat Romantis Ngedatnya adalah Balap liar Emang Hidup seperti Toretto ya Hai Mantap Guri Oke Ada aku Di depan rumah Reset hit Nggak apa-apa Soalnya masih Hit satu doang Nggak kerasa Oke Lihat Lihat ya Ana ya Lihatlah Ana Bahwa temanmu ini Jago Sekarang Sekarang Dua lawan Tiga lawan Satu Ini si Jordyn Yang baru ya Kenapa Jordyn takut Baywan sama gue Jadi ngajaknya Bertiga Hah Cukup Si Jordyn kan Belum baywan Sama gue Tapi dia Nggak mau baywan Dia langsung main Tiga lawan Satu Oh Oh Evo kamu udah kencang Sekarang ya Sekarang Evo kamu udah kencang Di sini Uhuhuhuhuhu Perfek Korner Mak Bro Ternyata Kalian bertiga cukup Namanya doang Dream Killer Ya Dream Killer pembunuh mimpi masa depanmu yang cerah itu tidak akan pernah terjadi karena kalian cukup oh belok ternyata oke gue lupa gue kadang harus ngecek map ya buat tau jalannya kayak gimana salah kalian ajak balapan di jalan gede aduh aku malu kalau jadi brain killer akhirnya diajak makan sama Ana let's go Ana bangga punya temen kayak gue nice oh itu ada mobil si polisi nah gitu dia si polisi yang ngambil mobilnya Ana dia juga lagi makan disini mau ngapain dia mau dikempesin bannya oh full karbon bodinya coy gue kira warna hitam doff ternyata full karbon mau diapain anjay si polisi keren uuuh dibaretin karbonnya jahat ya agak jahat ya ini oh dia mau ketemu sama orang oh polisi yang cewek juga ini ya seperti biasa grafik untuk motornya fisiknya meh aneh aku gak suka menunggu dan aku gak suka menonton kamu makan buset buang sampah sembarangan malu lah udah gede lah bisnis apa kalian duit hmm apa yang ini semua ini dari shakedown? lihat apa yang di luar sana s**k seperti kristmas oh i'm may have up the fee hey we keep pushing like this it's gonna blow up on our face i said go out and charge hard that's what i'm doing trust me yeah well then you both a couple of dumbasses duit dari apa tadi katanya but your mouth Torres and amigo way back since before you were around you you really think he's your friend man that's almost sad you be careful two wheels and he s**t against four motor gak motor gak akan bisa menang lawan mobil katanya kan motor lebih lincah ya bisa kabur loh ananya mana oh itu jadi polisinya ada bisnis dari shakedown ya si polisi ini eh si polisi tadi sama kepala polisinya yang ada tv kayaknya mereka ada bisnis di belakang deh i think that's a yes i think that's a yes i still can't believe the amount of money he must be riding around with i guess when you got a badge i was gonna stop you iya dia keliling pake motor bawa uang sebanyak itu kayak kan wanian si eta kita coba untuk nyampe ke garasi ya bisa gak ya kalau gue kena hit polisi gue langsung berhentiin aja videonya ya terus semoga aja gak kena polisi kita saving aja oke way to go home is safe everybody so jadi segitu dulu video gue udah untuk hari ini jangan lupa di like video juga di subscribe channelnya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye